iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Naro itu bangun channel dalam program ramadhan challenge wisata lg dari masih ke majid siang ini saya sedang berada di jalan-jalan Sudirman saya mau menuju ke salah satu masjid bersejarah nama yang baik sudah itu loh Oke posisinya enggak jauh dari stasiun MRT Bendungan Hidir ya guys ya Jadi kalau mau kesini gampang banget tinggal jalan aja nanti ada gang masuk bukan gang sih karena jalan lebar juga ada pelangis itu masih tidak itu loh nah ini bangunnya kelihatan biasa di depannya menaranya tinggi apa tinggi menjulang diantara bangunan-bangunan modern ternyata bangunan ini sangat dilindungi oleh pemerintah karena merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang tidak boleh dibongkar Alhamdulillah tempatnya indah banget ya di depannya pohonnya rimbun terus di dalamnya juga bangunan itu kalau saya baca diliterasi bahwa itu ada empat unsur arsitektur yang ada di masjid tersebut mulai dari sektor Cina Timur Tengah Eropa dan Indonesia atau Nusantara yang terkenal masjid tanpa kubah ya tapi atap yang berapa berundak-undak seperti yang kita lihat tersebut nah tentu kalian ingin tahu seperti apa sih di dalamnya ya yuk ikuti saja turun perjalanan saya dalam program Ramadan challenge wisata religi dari masjid ke masjid namun sebelum kita masuk ke masjid jangan lupa di subscribe dan di like video saya ini ya kawannya agar saya terus dapat mengembangkan channel saya ini Oke sahabat bang channel langsung aja kita jalan menuju ke masjidnya akhirnya sampai juga kita ke gerbang masjidnya ya jadi ada tulisan ini ini masjid si daya tubuh jadi warnanya hijau putih ya ini memang ngasih barna-warna masjid Indonesia rata-rata warnanya putih dan hijau nah tadi sebelum saya sampai di gerbang ini hidupnya itu banyak sekali warung-warung makan yang biasanya tempat karyawan makan nah disamping ini ada papan informasi yang menjelaskan bahwa masjid ini adalah situs bersejarah jadi infonya adalah bahwa bangunan ini tidak boleh dibongkar boleh direnovasi tapi harus sesuai dengan bentukan aslinya guys ya sama seperti bangun-bangun bersejarah lainnya selalu ada notifikasi seperti papan tersebut Oke dari gerbang utama saya langsung menuju ke bangunan utama ya cuma tadi karena bangun baru jadi saya tidak shoot saya langsung menuju ke belakang gedung ini nah inilah suasana di belakang ya ini bangun utama yang aslinya ya guys ya jadi asli bangunan keren banget saya suka banget nah disini banyak sekali kuburan informasinya adalah ini kuburan dari keluarga pendiri masjid bangun yang sangat bertolak belakang dengan di sekitarnya di mana pencakar langit begitu modernnya disini masih ada bangunan masjid yang masih sangat asli bentuknya dari sini saya balik lagi ke belakang nah ini adalah lorong dari bangunan utama masjid bagian belakang lihatlah pilar-pilarnya ya dibawahnya itu seperti kendi-kendi Oke untuk memasuki ruang utama masjid kita harus melewati dua buah pintu yang ada di bagian belakang bagian utama masjid nah disini lagi langsung dia masuknya guys ya saya lihat di sana itu bangunan banyak sekali kayu-kayu dan tiang-tiang Sukoguru seperti pada umumnya masjid-masjid tua di Indonesia Oke guys setelah masuk langsung aja ya dinikmati bagaimana keindahan masjid Sidayatullah ini sebagai salah satu masjid bersejarah di Jakarta selamat menikmati 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 Terima kasih.